Perkenalkan lor, nama saya Icang Ho'oh Tenan Saya terpaksa mengidul film ini karena awalnya coba-coba ya Tapi lama-lama jadi ketagihan Sesuai beberapa request-an dari Dulur-Dulurku Film ini berjindri drama komedi yaitu Deliveryman tahun 2013 Hah? Anaknya sampai 533? Kok bisa? Nah, pasti penisirin kan? Ya wiss, kita langsung kasih tebak-tebakan aja Seperti biasa dari Dulurku Nah, ini Asep Laksono ya Orang-orang apa yang gak bisa ditembak? Hayu, hayu, apa hayu, hayu, hayu Jawabannya, orang kita cuma teman Ya, monggo sekecakan David Wozniak adalah seorang kurir yang bekerja di pengolahan daging milik keluarganya Yaitu Wozniak & Sanz Ibu David telah lama meninggal dunia Dan dia bekerja di perusahaan itu bersama ayahnya Mikolas Juga kedua kakaknya Victor dan Alexi Hidup David begitu acak-acakan dan juga tidak bisa diandalkan Seperti mobilnya yang kena tilang karena parkir sembarangan lah Kehilangan kaos jersey tim basket perusahaannya Dan juga harus mengembalikan uang pinjamannya ke rentenir Sebesar 80 ribu dolar Atau kira-kira 918 juta rupiah Yang dibawa kabur ketika David mengikuti bisnis MLM David pun akhirnya melakukan gali lubang tutup lubang Yaitu meminjam uang ke bank Untuk melunaskan pinjaman rentenirnya tadi Yang pastinya bank menolak karena David tidak memiliki jaminan yang sesuai Bahkan David juga nekat menanam ganja di rumahnya Demi mengembalikan utang tersebut Sangat-sangat amburadul David juga tidak begitu perhatian dengan pacarnya yang berprofesi sebagai polisi Yaitu Mbak Emma Karena David terlalu sibuk mencari uang untuk menutupi hutangnya Betapa terkejoeknya David karena ternyata Emma telah hamil Dan dia hanya bisa terdiam seribu bahasa Sedangkan Emma merasa David tidak menginginkan anak yang dikandungnya Karena selalu sibuk dan juga memiliki masalah keuangan yang sangat kacau Setelah itu David mengunjungi rumah temannya yang juga seorang pengacara bernama Brad Dan David pun curhat tentang kehamilan Emma Yang sebenarnya David sangat bahagia mendengar kabar tersebut Alih-alih memberi selamat kepada temannya Brad David yang sudah dikaruniai 4 orang anak malah menyarankan David agar menyuruh Emma aborsi Karena menurutnya memiliki anak hanya akan membuat hidupnya semakin berat dan kacau Apalagi utang David hampir satu M ya kan Tapi keinginan David sudah bulat karena baginya memiliki anak akan memberikan ketenangan yang indah Dan tanggung jawab yang berbeda Sesampainya di rumah David pun panik karena seseorang telah memasuki rumahnya tanpa izin Dan sedang melihat tanaman ganja kecil-kecilan miliknya Ternyata orang itu adalah pengacara yang mewakili klinik swasta yaitu klinik Grabowski-Levit Dimana David pernah mendonorkan spermanya berkali-kali dengan nama Samaran Starbuck di sana Ketika David masih sekolah di tahun 1991-1994 atau selama 33 bulan Dan terhitung sudah 693 kali pendonoran yang dilakukan Wow! Itu semua David lakukan demi mendapatkan tambahan uang Dengan total bayaran yang didapatkan waktu itu sekitar 24.255 dolar Menurut laporan, saking berkualitasnya sperma David telah berhasil menghamili banyak klien dari klinik tersebut Yang di total-total sudah melahirkan 533 anak Dan 142 di antaranya ingin mengetahui identitas ayah kandungnya yaitu David Sudah dapat dipastikan jika ratusan anak-anak itu akan membuat hidup David yang penuh masalah Akan semakin penuh masalah dan runyam Betapa bingungnya David menjelaskan tentang ratusan keturunannya di depan pacarnya Emma Meskipun secara hukum klinik Grabowski akan merahasiakan identitas David Tapi ke 142 anak-anak itu berusaha menentang hukum Dan tetap ingin mengetahui siapa ayah kandungnya Mampus David pun akhirnya meminta pertolongan teman pengacaranya yaitu Brad untuk mengurus kasusnya Brad pun memberikan detail profil 142 anak David yang digunakan mereka Untuk membujuk Starbuck aka David agar mau mengungkapkan identitasnya Keesokan harinya David pun mulai mendatangi beberapa anak dari 142 profil tersebut Di antaranya adalah seorang pemain basket yaitu Andrew Dan juga barista di sebuah cafe yang ingin menjadi aktor yaitu Josh Ketika bertemu mereka berdua David pun begitu terpukau melihat anaknya yang sibuk beraktivitas Dia sangat antusias melihat pertandingan basket Andrew Dan bahkan membantu Josh menggantikan pekerjaannya sebagai barista Agar Josh dapat mengikuti audisi aktor Meskipun David malah mengacaukan cafe Tapi pengorbanannya berhasil membantu Josh menjalani audisi Dan alhamdulillahnya diterima menjadi seorang aktor Setelah itu David menemui anaknya yang lain yaitu Kristen Dia menyamar menjadi kurir pizza dan mengantarkan pesanannya ke apartemen Kristen Tapi karena Kristen lagi berantem sama pacarnya dan juga terlihat kesulitan keuangan David pun menggratiskan pizza tersebut Sampai akhirnya David menemukan Kristen yang sedang overdosis karena narkoboy Dan langsung membawanya ke rumah sakit Untungnya Kristen masih bisa diselamatkan dan David mengaku sebagai ayah Kristen ke dokter Dokter pun menawarkan Kristen agar mengikuti program rehabilitasi narkoboy Agar cepat sembuh dari ketergantungannya Tapi Kristen menolak program tersebut karena dia hanya akan dikumpulkan dengan para pecandu lainnya Kristen juga bisa kehilangan pekerjaan di perusahaan fashion Dan dia berjanji akan sembuh dari kecanduan dengan sendirinya Sebagai wali David akhirnya menanda tangan di surat pembebasan Dan Kristen pun sangat berterima kasih kepadanya Lalu di keesokan harinya David begitu senang ketika melihat Kristen yang benar-benar berangkat kerja Sesuai dengan apa yang diucapkannya Perasaan bangga yang muncul ketika membantu keturunannya Membuat David semakin cemungut membenahi hidupnya Dia pun membuang tanaman ganja di rumahnya Lalu menempel berkas-berkas profil 142 anaknya Dan lanjut menemui bahkan membantu beberapa dari mereka Mulai dari anaknya yang bekerja sebagai penjaga kolam renang Pegawai kecantikan, calo STNK, tour guide, pemusik jalanan, karyawan toko sembako, joki SNMPTN Sampai mencarikan taksi untuk anaknya yang tukang kobang Dan mengamankan salah satu putrinya yang seksoi dari godaan mas-mas kuli di jalan Karena bertemu dengan keturunannya yang sangat bermacam-macam Perilaku David pun menjadi lebih hangat dan perhatian kepada Emma Dia sangat bahagia ketika menemani Emma USG Dan melihat anaknya sendiri di dalam kandungan Selain itu, Emma yang merasa tidak yakin akan memiliki seorang anak Merasa tersentuh ketika David menyemangatinya Akhirnya Emma pun akan memberikan kesempatan selanjutnya Sebagai ayah kandung dari anaknya Selanjutnya, David menemui salah satu keturunannya yang merupakan penyandang disabilitas yaitu Ryan David pun begitu iba melihatnya dan sempat menemani dia berkeliling panti Sampai mengantarkannya kembali ke kasurnya Sampai akhirnya ketika sedang mengikuti salah satu anaknya Secara tidak sengaja David malah mendatangi acara diskusi anak-anak keturunan Starbuck Lululu malah masuk kandang macan ya kan Untungnya David bisa bersikap dan mengaku sebagai ayah angka dari anak penyandang disabilitas yaitu Ryan David pun tidak dicurigai sama sekali meskipun bertemu dengan anak-anak yang pernah dia temui Seperti Kristen dan juga Josh Setelah selesai acara David pun papasan dengan Brad yang mengingatkan jika menemui anak-anaknya adalah sebuah kesalahan Karena seharusnya David tetap merahasiakan dirinya dari 142 anak yang menuntutnya Bukan malah menemui dan ikut campur dalam hidup mereka masing-masing Bagi Brad selama 20 tahun mengenal David banyak keputusan yang sangat tidak logis dilakukan olehnya Salah satunya adalah meminjam uang rentenir untuk ikut MLM Dan yang terbaru ya masalah ini mengikuti anak-anak donor spermanya yang seharusnya dia hindari Akan tetapi David sangat yakin jika ini adalah kali pertama dia mengambil keputusan yang sangat benar Mereka berdua sempat bertengkar di depan seorang remaja bernama Vigo Yang tanpa mereka sadari Anak itu juga mendatangi acara diskusi anak-anak keturunan Starbucks Sesampainya di rumah tiba-tiba David diserbu oleh preman rentenir tempat dia meminjam uang Dan mereka menaikkan utang David dari 80 ribu menjadi 100 ribu dolar Karena sudah melewati jatuh tempo Setelah itu David pun mencari hutangan lagi dengan menelpon teman-temannya Tapi sayang hasilnya nihil Tak lama kemudian David dikunjungi Vigo yang sudah jelas Dia akhirnya mengetahui identitas Starbucks sebenarnya Yaitu David Dia pun memaksa untuk tinggal sejenak di rumah ayah kandungnya agar lebih mengenalnya Situasi ini sangat-sangat beresikulur Karena Vigo bisa kapan saja menyebarkan identitas asli Starbucks Baru dua minggu tinggal bersama David sudah merasa sangat terganggu dengan tingkah Vigo Mulai dari nilpon-nilpon terus sampai ngajak ngobrol dengan topik yang berat Dan Vigo malah memojokkan David Brad pun mengingatkan David supaya mengikuti apa saja yang Vigo minta Agar identitas asli Starbucks tidak diekspos David pun berusaha sabar dan tabah dengan mengajak Vigo main basket bersama tim toko dagingnya Bahkan David rela membohongi Emma demi jalan-jalan bersama Vigo Yang ternyata mengajak David ke perkemahan anak-anak Starbucks Alhamdulillahnya Vigo tetap tutup mulut Identitas David juga masih aman karena dianggap ayah angkat dari Ryan Yang akhirnya David bawa dari panti ke sana Untuk ikut berpesta bersama saudara-saudaranya Terlihat sekali dari raut wajah David Yang begitu menikmati liburan bersama ratusan keturunannya Sampai akhirnya David pun mengungkapkan kepada Ryan secara empat mata Jika dia adalah ayah kandungnya Ternyata tanpa sepengetahuan David Pesta itu diliput oleh banyak media dan viral di mana-mana Jelas identitas David pun semakin terancam Karena makin banyak orang yang mengetahui fenomena 533 anak hasil donor sperma Atas nama Starbucks Tapi dengan cerdiknya sebagai pengacara Brad dapat menggunakan berita itu Untuk menuntut ganti rugi berupa uang ke klinik Grabowski Yang dianggap telah gagal mengamankan identitas Starbucks Dan nantinya dana tersebut bisa digunakan untuk melunasi hutang-hutang David Selain itu fenomena Starbucks juga menuai banyak kontroversi Dan dia dijuluki El Masturbator Karena melakukan onina yang sangat-sangat banyak sampai 693 kali ya kan Termasuk Mbak Emma yang menganggap memiliki 533 anak adalah hal yang sangat-sangat abnormal Karena gak dibayar-bayar Rentenir pun akhirnya menagih hutang David ke keluarganya Mengetahui hutang yang sangat besar mereka pun bingung untuk melunasinya Dan hanya menyuruh David untuk segera mendapatkan uangnya Karena sudah mentok dan tidak ada yang bisa menolong termasuk ayahnya sendiri David pun akhirnya menemui Brett untuk segera menuntut klinik Grabowski Melalui jalur persidangan Akhirnya hari persidangan pun dimulai Yang juga dipenuhi oleh banyak anak-anak Starbucks Brett pun akan membela David yang tentunya tidak berada di sana Dan Brett juga akan menuntut klinik Grabowski sebesar 200 ribu dolar Sebagai yang dituntut klinik Grabowski memang mengakui aturan dasar yang mereka miliki Tentang identitas pendonor sperma seperti Starbucks yang wajib dirahasiakan Tapi anak-anak Starbucks yang tidak menandatangani apapun juga memiliki hak untuk mengenal siapa ayah kandungnya Beberapa dari mereka pun memberi kesaksian tentang hidupnya masing-masing Yang sangat ingin mengetahui sosok ayah mereka Meskipun begitu yang namanya hukum harus sesuai dengan apa yang sudah dituliskan bukan Meskipun Brett mengakui hak anak-anak Starbucks Tapi aturan dasar klinik Grabowski juga harus tetap ditegakkan Yaitu merahasiakan identitas Starbucks Setelah beberapa kali menjalani persidangan David dan Brett pun sangat-sangat cemas menunggu keputusan akhir dari Hakim Sampai akhirnya Brad pun berhasil memenangkan gugatan dan mendapatkan 200 ribu dolar Yang mana setengahnya bisa digunakan untuk melunasi hutang David Tapi di lain sisi Anak-anak biologi Starbucks begitu kecewa dengan hasil persidangan Menurut mereka Meskipun tidak diwajibkan untuk mengungkap identitasnya Namun sebagai ayah Seharusnya Starbucks memikirkan perasaan anak-anak keturunannya Karena hubungan mereka lebih dari sekedar kewajiban hukum Pernyataan anak-anak Starbucks di TV yang sangat ingin mengetahui siapa ayahnya Benar-benar meluluhkan hati David Dan dia pun berfikiran untuk mengekspos dirinya ke publik Tapi sebelum itu David bicara empat mata dengan ayahnya dari hati ke hati Dan jujur jika dia sebenarnya adalah Starbucks David juga menjelaskan motifnya melakukan persidangan itu Hanya untuk mengatasi masalah keuangannya Awalnya sang ayah pun hanya tertawa Karena mengetahui anaknya adalah seorang pendonor sperma sebanyak 693 kali Lalu ayahnya mengingatkan David Bahwa arti kesuksesan seorang ayah bukanlah dari sebuah materi Melainkan bisa melihat anak-anaknya terus berkembang dan beraktifitas Persis seperti kebahagiaan yang dirasakan oleh David Ketika melihat keturunannya menjalani hari-harinya Ayahnya pun meminta David mengakui identitasnya sebagai Starbucks di depan publik Tanpa rasa malu sedikitpun Karena meskipun hanya seorang pengantar daging yang payah Tapi David mempunyai hati yang begitu tulus Dan selalu membuat orang-orang di sekitarnya merasa bahagia Sudah pasti uang hasil gugatannya sebesar 200 ribu dolar pun akan hangus Siakan jika David mengakui identitasnya Maka dari itu ayahnya pun memberikan uang warisan bagian David dari toko daging Untuk membayar hutangnya ke rentenir Pada akhirnya David pun mengungkapkan identitas aslinya sebagai Starbucks Di grup Facebook Starbucks Bahwa dia adalah ayah kandung dari 533 anak hasil donor spermanya Tak lama kemudian Emma pun melahirkan bayinya secara prematur dengan selamat Dan David terus menemaninya mulai dari mengantar ke dokter sampai persalinan selesai Tapi tiba-tiba David mendapatkan surprise dari keluarga besarnya Yaitu anak-anak hasil donor spermanya Beserta ayah dan kedua kakaknya Yang telah berkumpul di rumah sakit untuk memberikan selamat atas kelahiran anak David dan juga Emma David pun akhirnya jujur di depan semua anak-anak biologisnya bahwa dirinya adalah ayah kandung mereka Mereka semua pun ingin melihat anak-anak David yang baru lahir Tapi sebelum itu tentunya David harus jujur dulu kepada Emma Tentang semua ini David pun kembali ke kamar Emma dan langsung melamarnya Emma pun terlihat sangat bahagia Namun senyumnya hilang ketika David berkata jujur Jika dirinya adalah Starbucks Emma pun merasa David melamarnya Agar Emma bisa menerima ke 533 anak David Tapi David menjelaskan Jika anak-anak itu adalah kondisi di dalam hidup David yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah David juga meyakinkan Emma jika dia akan selalu ada untuk anaknya yang baru lahir Dan David juga sangat membutuhkan Emma di dalam hidupnya Inilah kehidupan David dengan segala keterbatasannya Namun cinta dan tanggung jawabnya begitu tulus kepada Emma dan anak mereka berdua Alhamdulillahnya Emma pun akhirnya menerima lamaran David Dan semua anak-anak biologisnya sangat bahagia melihat bayi mereka Di akhir film terlihat kedekatan David dengan semua anak-anak Starbucknya Buyar bayangin ente ada di posisinya David lor Apa nggak sepaneng ente ya kan Plot film yang sangat menarik dan orisinil ya kan lor Komedinya nggak berlebihan dan banyak pesan-pesan kehidupan yang bisa kita ambil For your information film ini terinspirasi dari kisah nyata ya true story Seorang pria Amerika yang bernama Kirk Maxey Dimana dari tahun 1980 sampai tahun 1994 Dia mendonor sperma sangat banyak dan membuatnya menjadi ayah Dan membuatnya menjadi ayah dari anak yang tidak diketahui berapa jumlahnya secara pasti Usut punya usut katanya sekitar 400 anak lor 400 anak gila banyak banget sumpah Pesan moral dari film ini adalah Wahai para laki-laki yang sudah atau akan menjadi ayah Jadikanlah dirimu sosok panutan dan teladan bagi keluargamu Karena jika kamu tidak bisa melindungi dan membimbing istri dan anak-anakmu Maka bukan hanya keluarga dan orang-orang sekitar yang akan membencimu Tapi Tuhan juga akan membencimu itu Yowes segitu dulu lor Aku Ichang undur diri Maturnumun dan Senu Untuk menjadi ayah yang tidak bertanggung jawab Barca yes Untuk lisuk Dibawah yowel Assalamualaikum lor Assalamualaikum lor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!